Yang pemirsa Pusim Sikincai merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda bersejarah Jambi, yang berupa benda tradisi serta sejumlah instalasi untuk edukasi pewarisan budaya. Musim Sikincai berlokasi di Jalan Jenderal Urib Subuharjo, Sukai Putri, Kejamatan Planepura, Kota Jambi. Musim Sikincai merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda bersejarah Jambi, yang berupa benda tradisi serta sejumlah instalasi untuk edukasi pewarisan budaya. Menurut pegawai Musim Sikincai Kota Jambi, jumlah kunjungan ke Musim Sikincai tidak menentu setiap bulannya. Di saat hari kerja, pengunjung yang datang ke museum dapat mencapai seribu orang per bulannya. Karena saat ini adalah program merdeka belajar, sehingga banyak kunjungan dari siswa-siswi untuk belajar ke museum untuk melihat benda-benda bersejarah. Tetapi pada saat hari libur sekolah ataupun bulan libur sekolah, yaitu pada bulan Juli dan Desember, pengunjung yang berkunjung ke Musim Sikincai akan lebih banyak, bisa mencapai 5.000 orang per bulannya. Menurut keterangan dari staff museum tersebut, pengunjung Musim Sikincai Kota Jambi datang dari berbagai daerah, yaitu Moro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolagun, dan Merangin. Tetapi selain dari Provinsi Jambi, Musim Sikincai juga sering dikunjungi oleh para turis luar negeri. Itu tidak menentu ya, mungkin kalau bulan tidak libur sekolah ya, itu mungkin ada sekitar satu bulan itu adalah seribu orang ada? Seribu? Iya, satu bulan ya. Pagi kan sekarang ini sistem belajar merdeka ya, yaitu anak sekolah sering belajarnya ke musium. Anak kunjungan? Iya, kunjungan ya. Nah dia sekalian melihat benda-benda bersejarahnya, belajar sejarah, belajar budaya. Tapi di hari libur ya, bulan September, bukan bulan September, bulan Juli, Juli ya. Juli, Desember, yang itu lebih rame lagi tuh. Itu dari luar kota malah, berkunjung Moro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur ya. Dari Sarolangun, dari Merangin. Nah, itu satu bulan itu mungkin ada lima ribu orang berkunjung ya. Nah itu sudah campur tuh lima ribu pelajar ya, dari TK sampai mahasiswa. Tapi kalau libur itu kebanyakan pelajar ISD, ISMP, CMA. Kalau hari libur. Dan hari-hari biasa juga ya, kegiatan tiap tahun ya. Itu dari dana alokasi khusus dari DAK, dana DAK. Nah itu kita supaya kita menarik anak muda ya. Anak muda dan umum lah ya, masyarakat umum. Agar dia tertarik, berkunjung ke museum. Kita ada pameran khusus setahun itu dua kali. Ya, ada dua kali kita angkat salah satu tema dari pameran kita. Contohnya misalnya tentang ragam hias ya, seperti tahun yang sekarang kan. Ragam hias, sudah tuh ada, kalau ragam hias itu kemarin sama sewarna bumi. Pameran sewarna bumi, dan satu lagi pameran tentang anyaman. Nah itu dari salah satu jenis koleksi itu kita tampilkan, kita angkat untuk menjadi pameran khusus. Dan kegiatan yang lainnya seperti seminar-seminar, dialog budaya, misalnya tentang batik jambi, Tentang apa namanya, manuskrip-manuskrip naskah kuno. Nah itu jadi, itu untuk guru-guru ya, guru-guru sejarah, untuk komunitas ya. Itu agar mereka mengetahui sejarah dan budaya jambi. Kurang lebih 7.500 koleksi. 7.500 koleksi. Lina Liske, Ronaldo, Robi, Yopi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!